Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Bagusan konten campuran Atau satu tema Sebelum saya jawab ke sana Maka kita Coba pahami dulu ya Kita Ilustrasikan Kita gambarkan Kepada sebuah warung atau sebuah Toko Warung atau toko Yang menjual Campuran Dan yang menjual Khusus Contoh ada dua warung Warung yang pertama Isinya itu Satu jenis Isinya satu jenis Contoh warung itu warung roti Nah warung yang satunya lagi Disana campuran Ada roti Ada Kerupuk Ada yang lain-lain Dan yang lain-lain Nah Secara teori Warung yang pertama Yang menjual roti Pasti disana komplit Macam-macam roti Karena memang Warung itu fokus Kepada roti Nah kalau yang satunya lagi Karena yang disediakannya banyak Ada roti Ada kerupuk Ada bumbu Ada sayuran Maka Secara teori Secara teori Kemungkinan Ada Namun Tidak komplit Ada Namun Tidak memuaskan Biasanya ya Ada Namun Tidak Sekomplit Dari yang fokus Kepada Warung roti tersebut Intinya apa Intinya Jikalau kita Minim waktu Tidak mampu Menyediakan Seperti Apa Seperti warung yang Serba ada Serba komplit Maka lebih baik Kita fokus Di satu tema aja Kalau mau jualan roti Ya roti aja Kalau mau jualan kerupuk Ya kerupuk aja Biar fokus Biar orang-orang Kalau mau beli kerupuk Datangnya Ke warung kita Kalau kita jual roti Orang-orang mau roti Datangnya Ke toko kita Jangan begini Jangan Kita Mencampur Adukan Kalau dalam konten Ya mencampur Adukan konten Disebutnya Konten Campuran Tapi dalam konten Campuran itu Kontennya Biasa-biasa Saja Tidak ada yang memuaskan Maka lebih baik Fokus di satu tema Aja Daripada Di konten Campuran Ada pun Kalaupun kita Mampu Kalaupun kita Mampu mengelola Konten campuran Dengan Fasilitas Yang serba Ada Membuat Pelanggan Puas Membuat Penonton Puas Maka konten Campuran Itu akan menjadi Lebih baik Namun Yang seperti itu Jarang Yang seperti itu Jarang Saya pun pernah Mencoba Bikin Channel Yang isinya Konten Campuran Memang Grafiknya itu Naik turun Kadang bagus Kadang tidak Kadang bagus Kadang tidak Kenapa bisa begitu Karena Kita Disana Kita Melayani Terlalu banyak Orang Terlalu banyak Keinginan Seperti Orang yang Menyukai Konten Tutorial Request Tutorial Orang yang Menyukai Kajian Request Kajian Orang yang Menyukai Mancing Contohnya Request Mancing Sedangkan Kita sebagai Kreator Sebagai pelaku Konten Kemampuan Kita terbatas Waktu kita Terbatas Terkadang Banyak yang Tidak bisa Kita layani Dan para Penonton Aktif Itu Akhirnya Kabur Pindah Ke channel Lain Pindah Ke channel Yang Fokus Di satu Tema Maka Kesimpulannya Apakah Lebih Bagus Yang Satu Tema Atau Yang Campuran Maka Jawabannya Itu Kondisional Ya Flexible Kalau Sekiranya Kita Mampu Mengelola Konten Campuran Dengan Sangat Baik Maka Konten Campuran Itu Lebih Baik Karena Lebih Melayani Atau Lebih Apa Namanya Merauk Banyak Penonton Dari Berbagai Kalangan Namun Jika Kita Waktunya Terbatas Kemampuannya Terbatas Fokusnya Terbatas Maka Lebih Baik Bikin Konten Yang Satu Tema Saja Biar Apa Biar Kita Bisa Fokus Di Sana Mungkin Itulah Pengalaman Yang Pernah Saya Alami Dalam Hal Youtube Mungkin Juga Pengalaman Ini Berbeda Dengan Pengalaman Yang Lain Karena Tiap Orang Itu Punya Cara Berpikir Berbeda Cara Kerja Yang Berbeda Otomatis Pengalam Namanya Pun Berbeda Mungkin Sekian Saja Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum